Intro Dalam buku, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5 Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya Yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI Diceritakan Detik-detik keluarnya surat perintah 11 Maret Dan peristiwa yang terjadi setelah PKI dibubarkan Diceritakan, pada 11 Maret tahun 1966 Dikelar sidang kabinet Dwi Kora yang disempurnakan Dalam sidang kabinet itu Presiden Soekarno Selain menekankan pada Dwi Kora Yaitu konfrontasi terhadap Nekolim Juga menjelaskan tantangan political defenses Kode etik menteri Ajaran-ajaran Presiden Reshuffle Kabinet Dan ajaran Marxisme Mengenai reshuffle kabinet Dwi Kora yang disempurnakan Presiden menegaskan bahwa tujuannya ialah untuk konfrontasi Oleh karenanya, Nekolim menjadi geger Dus kabinet ini lebih mengefektifkan penghancuran Nekolim Dalam segala bidang Selanjutnya Presiden Soekarno menjelaskan Bahwa kabinet adalah merupakan satu tim Walaupun anggota-anggotanya terdiri atas golongan apa saja Tetapi menteri-menteri harus dapat bertindak di atas platform pimpinan dan ajaran-ajaran Presiden Saya tidak menghendaki on the omnivest atau sembunyi-sembunyi Tingkat perjuangan kita selanjutnya perjuangan anti-kolonialisme Imperialisme dan feudalisme sebagai syarat mutlak memperjuangkan politik Kata Presiden lagi Ketika sidang kabinet berlangsung Demonstrasi para pemuda dan pelajar di sekitar istana tetap berlangsung Dalam suasana demikian Brigjen Sabur komandan pasukan pengawal Presiden mengirim nota kepada Presiden Karena ia dapat laporan bahwa di sekitar istana terlihat pasukan yang tidak jelas identitasnya Khawatir akan keselamatannya Pada saat yang kritis itu Presiden Soekarno segera berangkat ke Bogor bersama-sama dengan Subandrio Hairul Saleh dan Brigjen Sabur Mereka menaiki helikopter Kemudian disusul oleh Lei Mena lewat darat Setelah Presiden berada di Bogor Kemudian menyusul Maijen TNI Basuki Rahmat Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Brigjen TNI M. Yusuf Menteri Perindustrian dan Brigjen TNI Amir Mahmud Pangdam V, Jayakarta Untuk menemui Presiden Soekarno Ketiga perwira tinggi ABRI itu berangkat setelah lebih dulu menemui Lei Jen Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat yang sedang sakit Rencana ketiga jenderal itu menjelaskan dan meyakinkan Presiden Soekarno Bahwa ABRI khususnya TNI AD tidak ada masalah dengan Presiden Soekarno Di samping itu, mereka juga menyampaikan pesan dari Lei Jen Soeharto Tentang kesanggupan beliau meredakan pergolakan Apabila diberi kepercayaan oleh Presiden Setibanya di Bogor mereka langsung menemui Presiden Soekarno Menyampaikan pesan dari Lei Jen Soeharto Tentang kesanggupannya mengatasi keadaan Apabila Presiden memberikan kepercayaan kepadanya Sejak saat itu sampai pukul 17 Terjadi dialog yang terus terang Tapi juga cukup menegangkan Akhirnya Presiden menanyakan bagaimana bentuk konkret dari pemberian kepercayaan itu Para perwira mengusulkan agar pemberian kepercayaan itu dituangkan dalam dokumen tertulis dan resmi Ternyata mereka menyarankan agar Presiden Soekarno memberikan perintah tertulis kepada Jenderal Soeharto Untuk bertindak atas nama Presiden mengatasi keadaan Presiden setuju Ia lalu memerintahkan ketiga perwira tinggi itu bersama Brigjen Sabur Untuk menyusun konsep surat tersebut Ketika itu di Istana Bogor sudah ada tiga waperdam Setelah konsep dapat disetujui kemudian ditik Selanjutnya diberikan kepada Presiden Presiden membaca konsep tersebut dan ketiga waperdam juga membacanya Lalu setelah itu Presiden memberikan tanda tangannya Surat itulah yang kelak dikenal dengan nama surat perintah 11 Maret Setelah Letjen Soeharto menerima surat itu Ia langsung berangkat ke markas Kostrat Malam itu juga ia memberikan briefing kepada sejumlah pejabat apri Pimpinan Parpol dan Ormas Sesudah itu Jenderal Soeharto memerintahkan Brigjen Sucipto SH Dan beberapa orang perwira hukum lainnya Untuk menyusun konsep surat keputusan pembubaran PKI Surat itu kemudian ditanda tangani oleh Letjen Soeharto Atas nama Presiden Soekarno Tindakan pembubaran PKI dan menyatakan komunisme Sebagai ideologi terlarang di seluruh Indonesia Diambil sesuai dengan wawenang yang diberikan kepadanya Oleh surat perintah 11 Maret Sementara itu pada tanggal 12 Maret Presiden Leimena menemui Letjen Soeharto untuk mengeceknya Presiden Soekarno meminta pertanggung jawaban Letjen Soeharto Kepada Leimena, Letjen Soeharto menjelaskan bahwa tindakan yang diambilnya Itulah jalan yang paling baik Yang dapat dilakukannya untuk mengatasi keadaan Kata Letjen Soeharto Sebetulnya Bung Karno juga sudah tahu kalau ia akan mengambil tindakan yang demikian Rupanya Presiden belum merasa yakin penjelasan itu Sehingga kemudian ia mengutus ajudannya Kolonel Bambang Wijanarko Setibanya di rumah Letjen Soeharto Bambang Wijanarko menyampaikan kekhawatiran Presiden Bahwa apa yang terjadi sekarang adalah suatu kup atau usaha menggulingkan Bung Karno Kepada Wijanarko, Letjen Soeharto menyatakan agar menyampaikan jaminan Letjen Soeharto Bahwa tidak ada penggulingan kekuasaan terhadap Bung Karno Kemudian Bambang Wijanarko melaporkan kepada Presiden hasil pembicaraannya dengan Letjen Soeharto pada hari itu juga Presiden Soekarno merasa masih belum puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh kedua utusan terdahulu Kemudian tiga perwira tinggi yang membawa surat perintah 11 Maret dipanggil ke Bogor Di hadapan Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Amir Mahmud Presiden menyatakan dengan nada marah bahwa surat perintah 11 Maret yang diberikan kepada Letjen Soeharto bukan untuk Membubarkan PKI, tetapi hanya untuk menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 dan revolusi Tidak ada tercantum sepatah kata pun untuk membubarkan PKI Ucap Presiden dengan nada marah Meskipun ketiga perwira tinggi itu menjelaskan kepada Presiden seperti apa yang telah disampaikan oleh Letjen Soeharto kepada Leimena Yaitu bahwa PKI dibubarkan karena PKI berhianat dan akan menghancurkan Pancasila dan UUD 1945 Namun Presiden tetap bersikeras pada pendiriannya Bahwa pembubaran PKI itu tidak benar serta tetap menyalahkan tindakan Letjen Soeharto Sampaikan kepada Soeharto bahwa tindakannya itu salah Kata Presiden, keputusan pembubaran PKI itu sendiri disambut oleh rakyat dengan suatu pawai alegoris yang menunjukkan kekompakan rakyat Dan Abri, DPRGR dalam sidangnya tanggal 16 Maret tahun 1966 mendukung kebijaksanaan yang diambil oleh pengemban SuperSmart Jenderal Soeharto menyerukan agar mahasiswa dan pelajar kembali ke bangku sekolah Kepada semua parpol dan ormas juga disarankan agar tidak menerima anggota PKI dan ormasnya Serta kepada seluruh anggota partai terlarang itu segera melaporkan diri paling lambat akhir Maret tahun 1966 Kepudanam Terima kasih telah menonton!